Intro Saudara pada hari ini konselor utama dari European Union Delegasi untuk Indonesia dan juga Brunei Darussalam melakukan kunjungan ke Badan Pengusahaan Batam dan diterima oleh anggota 5 Deputi Bidang Pelayanan Umum Gusmardi Bustami seperti apa informasinya berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda Senin 16 Januari 2017 anggota 5 Deputi Bidang Pelayanan Umum Gusmardi Bustami menerima kunjungan dari konselor utama Kepala Bidang Politik, Pers dan Informasi, The European Union, Mr. Rafael de Bustamante Tello Diskusi komprehensif ini membahas terkait perkembangan Batam saat ini usai pergantian struktur kepemimpinan pertumbuhan investasi Batam di pasar Asia Pasifik dan koordinasi BP Batam dengan pemerintah daerah Gusmardi berharap ke depan European Union dapat turut serta berkontribusi bagi pengembangan Batam dalam bentuk kerjasama atau kolaborasi melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement terkhusus dalam hal penyediaan pendidikan atau training center untuk menciptakan tenaga kerja yang ahli dan mendukung industri shipyard dengan memindahkan permintaan pembuatan kapal dari negara-negara Eropa ke Batam, Indonesia Berikut adalah wawancara selengkapnya Indonesia, beras di Jakarta Jadi, apa yang Anda tahu, The European Union adalah proyek integrasi dari komposan dari 28 member states dan memiliki beberapa polisi seperti polisi depan yang adalah polisi depan Jadi, itu adalah salah satu dari sebab mengenai BATAM untuk melakukan pemerintah BP Batam Ibu, betul? Ibu, betul, untuk memperbaiki bagi pemerintah bagi pemerintah dan bagi pemerintah yang tersebut dan bagi pemerintah yang berada di depan Saya beruntung bagi pemerintah bagi pemerintah pemerintah dan bagi pemerintah ekonomi bagi pemerintah dengan Indonesia Ibu, seperti yang saya katakan Pak Pustami Ibu, kami berada di proses negara Ibu, betul-betulnya adalah negara ini dalam 2 tahun dan mempunyai selesai dalam 2 tahun Ibu, betul-betulnya ketika kita mempunyai pemerintah bagi pemerintah setelah berkumpulan ada banyak pemerintah dan pemerintah antara semua negara dari Union European dan Indonesia jadi menarik untuk melihat apa pendapatan tentang masa depan dan bagaimana pemerintah pemerintah bisa berinteraksi dengan itu Ya, saya kira ini satu kesempatan yang baik sekali ya dari European Union Commission perwakilannya di Jakarta datang ke BATAM untuk mengetahui lebih dekat bagaimana perkembangan BATAM sekarang ini karena dipelajari juga atau didengar juga berbagai isu yang bisa menjadi apa namanya hambatan bagi para investor untuk masuk ke BATAM ini tapi saya sudah menjelaskan bagaimana konstruksi hukumnya dari legal point of view kemudian kita juga melihat apa yang kita punya di sini ya, yang bisa kita bangun ya, mungkin bekerja sama dengan multinational company yang ada di Eropa ini juga salah satu kesempatan untuk membangun Pulau BATAM atau free trade zone yang ada di BATAM ini kemudian kita juga tadi sudah dibicarakan dalam proses perundingan mengenai comprehensive economic partnership Indonesia EU yang akan di conclude kira-kira sekitar 2 tahun selesai nah, tentunya karena namanya comprehensive economic partnership saya pikir BATAM ini bisa juga di mendapatkan manfaat di bidang-bidang apa bantuan ya yang bisa dibangun atau dikerjasamakan dengan Eropa nah, tadi saya lupa mengatakan kita banyak shipyard saya kira Eropa juga banyak kekuatan di shipyard itu juga bisa dikerjasamakan dengan Eropa nantinya begitu juga pembangunan apa namanya human resource jadi SDM sumber daya manusia kita juga bisa melakukan kerjasama bagaimana membangun sumber daya manusia di BATAM untuk bisa disupply ke industri-industri nah, nanti itu tentu kita harapkan banyak industri Eropa yang melakukan investasi di BATAM sebagai basis industri-nya disini untuk di ekspor ke negara-negara ASEAN jadi ini juga satu kesempatan yang baik bisa kita akan kerjasamakan nanti Saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk kunjungan dari European Union kali ini dan kita harapkan tentu bahwa kunjungan hari ini dapat ditindaklanjuti untuk kerjasama berikutnya antara Indonesia dan juga Eropa demikian Anda telah menyaksikan info humas BP Batam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih